Arya Saloka gendong mesra Amanda Manopo, Putri Ana protes ini. Yang Manopo belak-belakan mengangkut tak enak hati pada Arya Saloka, lantaran sering beradegan mesra, malah yang akan protes lantaran, sang suami hanya memiliki waktu sedikit berkumpul dengan keluarga kecilnya. Sinetron iklan cinta ini tengah berada di puncak popularitas. Akting apik Amanda Manopo dan Arya Saloka sukses mengambil hati penonton saat memerankan tokoh Aldebaran dan Adin. Bahkan banyak yang memulai menjodohkan mereka di kehidupan nyata meski telah memiliki pasangan masing-masing. Seperti apa kisah Amanda yang berdekat mesra dengan Arya Saloka? Lalu bagaimana tanggapan Putri Ana? Berikut artikelnya. Duit maut Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron ikatan cinta berhasil membius para penggemar. Dalam sinetron, Arya Saloka sering beradegan menggendong mesra Amanda. Namun ternyata, kekasih beli syah putra ini merasa tak nyaman dengan adegan tersebut lantaran takut aktor 29 tahun itu kelelahan dengan berabadannya yang diakuinya berat. Gua gak ngerti kerjaannya penulis gendong mulu. Gua aja sampe capek. Tapi kan, mau gak mau kadang-kadang aku digendong mulu. Sebenarnya sih gua risih. Tapi sebaliknya, kasian juga. Takut Arya capek. Pegel aku sendiri berat badannya. Ya gimana ya? Dibayar. Ujar Amanda Manopo dilansir intip seleb dari kala Youtube Intense Investigasi yang diunggah pada hari Kamis 19 November 2020. Dalam kesempatan berbeda, aktor film menunggu pagi ini mengaku saat berperan dia selalu memakai rasa. Hal itulah yang membuat kemistri dirinya dengan Amanda Manopo bisa membuat penonton ikut hanyut ke dalam alur ceritanya. Mungkin karena Amanda mainnya pakai rasa, gua juga mencoba membuka rasa sebagai Aldebaran. Ini kata ngomongin Andin dan Aldebaran ya, bukan Amanda dan Arya jangan salah paham. Sosok Andin baik dan membuka dirinya untuk Aldebaran sama-sama saling membantu imbunya. Terlalu masalah di sinetron, Putri Ana disebut-sebut terbakar api cemburu dengan kerekatan Arya Soloka dan Amanda Manopo. Namun, aktor kelahiran Bali ini kembali menegaskan bahwa sang istri tak pernah komentar apapun dengan sinetron yang dia perankan apalagi soal adegan mesra. Sama sekali gak pernah komentar, gak pernah ada pembahasan soal adegan sinetron, ujar Arya Soloka. Kendati demikian Arya Soloka mengaku bahwa sang istri sempat protes terkait jadwal syuting sangat padat. Apalagi ketep bintang film Habibie Dona Endon 3 ini harus menginap di lokasi syuting. Sehingga hati itu membuat dirinya jarang berkumpul dengan keluarga tercinta. Diketahui, Arya Soloka dan Putri Ana dikaruniai satu orang anak bernama Abraham Din Rumi. Paling cuma tanya itu, schedule bisa bener lagi gak? Kayak schedule cuma tanya itu, schedule bisa bener lagi gak? Kayak schedule bisa tetangga, supaya gue pulangnya gak malem. Soalnya kan, kalau gue balik malem otomatis gue nginep. Waktu gue sama keluarga berkurang ibunya. Berperan sebagai pasangan suami istri, Amba Nama Nopo dan Arya Soloka membuat gemas dengan akting mereka. Berperan sebagai pasangan suami istri, Amba Nama Nopo dan Arya Soloka membuat gemas dengan akting mereka di sinetron ikatan cinta. Adegan romantis mereka pun paling ditunggu-tunggu para penggemar. Bahkan keduanya telah memiliki akun fanbase bernama Aladin. Singkatan nama karakter mereka Adel Baran dan Andit. Meski mesra, Putri Ana mengaku tak cemburu dengan adegan mesra sang suami dan Amanda di depan layar. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Imes sebagai Aldebaran perannya di ikatan cinta RCTI sangat melakat kini dengan sosok Arya Soloka. Berkat aktingnya dengan Amba Nama Nopo di ikatan cinta RCTI, penonton dibuat baper oleh tokoh Al dan Andin yang mereka perankan. Tidak heran bahwa Arya Soloka dan Amba Nama Nopo nyatanya, Sudah memiliki pasangan masing-masing, pengemar yang terlenjur baper justru berharap tokoh Al dan Andin menjadi pasangan di dunia nyata. Bahkan, ada yang nekat mendoakan rumah tangga Arya Soloka dengan pesinetron Putri Ani. Istrinya bercerai gara-gara sinetron ini. Terkait kegilaan penonton akan aktingnya ini, Arya Soloka pun akhirnya belak-belakan membahas soal kemungkinan perselingkuhan yang terjadi karena terlalu menjioi akting. Hal itu disampaikan Arya Soloka lewat tayangan dilansir dari kanal YouTube Ahmad Afandi pada hari Minggu 15 November 2020. Siapa sangka jika Arya Soloka mengungkapkan pendapat yang tak terduga terkait pandangan tersebut. Diakuinya, ketika memerlukan tokoh Aldebaran, ia memang mengharuskan diri suka dengan Andin. Dan merasanya tersebut real, harus ditumbuhkan untuk mendalami peran tersebut. Arya menekankan bahwa sebagai Aldebaran ataupun Arya Soloka tidak ada bedanya sama sekali. ketika ia memutuskan menyukai Andin, itu artinya seorang Arya Soloka juga harus menyukai Amanda Manopo. Arya Soloka memegang tuku bahwa setiap orang berhak menyukai siapapun terpisah dari dia sudah pasangan atau belum. Namun, Arya memastikan perselingkuhan terjadi ketika orang tersebut tidak bisa mengontrol perasaannya. Misal ketika sedang berakting, harus ada batasan. Perselingkuhan terjadi ketika orang itu yang salah melanjutkan rasa itu. Perselingkuhan terjadi ketika orang itu yang salah melanjutkan perasaan lu itu. Dimana cara lu bisa jaga itu kalau buang. Arya pun menganggap sebuah kebohongan. Kalau iya, ketika memerankan karakter tidak benar-benar menyukai pasangan dalam sinetron ataupun film. Tapi balik lagi ke tombol on dan off. Balik ke personal sendiri, terangnya. Ditambahkan aktor 29 tahun ini, banyak cara aktor memunculkan kemistri yang kuat dengan lawan mainnya. Salah satunya, dengan memunculkan rasa suka terhadap lawan mainnya itu. Aldebaran jatuh cinta sama Andin. Otomatis rasa suka itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Pungkasnya. Dampak dari popularitas Arya Soloka di tengah hitsnya sinetron ikatan cinta yang dipintanginya kini perlahan mengusik rumah tangganya. Kebaparan penggemar akan personal Aldebaran diberankan Arya Soloka dalam sinetron berdampak pada kehidupan pribadi sang aktor. nyatanya Arya Soloka yang kini sudah bersatu sebagai suami persalinatoran Arya Soloka justru didoakan segera bercerai. Penganggapan itu diungkap sendiri oleh Putri Ana melalui postingan dilansir dari akun Instagramnya pada hari Sabtu 14 November 2020. Putri Ana belak-belakan mengaku sering mendapatkan doa yang tidak baik terkait rumah tangganya dengan Arya Soloka. Di postingan itu, Putri Ana mengingatkan followers akun Instagramnya untuk bersikir pagi dan petang. semua amanat itu dengan mudah kini bisa diakses hanya lewat internet. Pilih peringatan ini Putri Ana menyampaikan pesan agar memakai sosmed untuk hal-hal yang positif saja. Salah satunya dengan tidak mendoakan dirinya bercerai dengan Arya Soloka. Putri Ana memberikan respon tak terduga ketika mendapatkan laporan jika suaminya Arya Soloka mulai dijodohkan dengan Amanda Manopo. Seperti diketahui, Arya Soloka dan Amanda Manopo meredak menjadi pasangan favorit bagi pecinta sinetron tanah air saat ini. Jangan kemana-mana masih ada narasi keren setelah ini. Arya Soloka ngaku berubah lebih baik berkat Amanda Manopo. Yang pengen tahu langsung aja lihat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Nama Arya Soloka kini sedang naik daun berkat perannya sebagai aldebaran di sinetron ikatan cinta. Suami Putri Ana ini belak-belak mengaku bahwa Amanda Manopo bisa membuatnya berubah menjadi lebih baik. Hal itu dungkap Arya Soloka dalam wawancara terbaru berperan sebagai suami istri di sinetron Arya Soloka dan Amanda Manopo sukses membuat para penggemar terbawa perasaan dengan segala aksi romantis mereka. Lantas dalam hal apa Amanda bisa membuat Arya Soloka berubah menjadi lebih baik? Berikut penjelasannya. Arya Soloka dan Amanda Manopo sukses membuat gemas dengan kemistri yang ditampilkan di depan layar. Dipertemukan untuk pertama kali di sinetron aktor 29 tahun ini mengaku sosok Amanda merupakan sosok yang bisa membuatnya berubah lebih baik dalam hal berakting. selamat menikmati. selamat menikmati.